Hakim praperadilan Pegi Setiawan, Eman Sulaiman, ternyata tidak suka disaweri gif TikTok selama melakukan siaran langsung. Pernyataan tegas Eman Sulaiman yang melarang masyarakat menyawer dirinya dengan gif TikTok diutarakannya di media sosial pada Jumat 19 Juli. Semenjak sosoknya terkenal karena mengabulkan praperadilan Pegi Setiawan, Eman Sulaiman mengaku terpaksa membuat akun TikTok. Sebab kata Eman, banyak pihak tidak bertanggung jawab membuat TikTok palsu mengatasnamakan dirinya dan meminta sumbangan. Sosok Eman Sulaiman yang sederhana ternyata membuat netizen kagum dan dengan mudah merogoh kantong memberikan sumbangan. Eman Sulaiman pun terpaksa membuat akun TikTok untuk mencegah penipuan tersebut. Hakim pengadilan negeri Bandung tersebut kemudian lebih sering live untuk menginformasikan ke masyarakat yang penasaran dengan kehidupannya. Namun saat live ternyata banyak netizen yang rajin memberinya gif atau hadiah di TikTok. Eman Sulaiman pun menegaskan bahwa netizen dilarang memberinya gif TikTok lantaran dalam aturan hakim dilarang menerima hadiah dari masyarakat. Menurut Eman, hal itu dikhawatirkan sebagai bentuk gratifikasi terhadap hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saya hormati dan saya banggakan. Apabila saya lagi live ya di TikTok di akun Sulaiman 49 Eman. Saya harap masyarakat semua untuk tidak memberikan saweran ya atau gif atau yang lainnya saat saya live karena saya tidak boleh menerima apapun juga dari masyarakat semua. Baik itu saweran, gif atau yang lainnya karena hal itu termasuk gratifikasi yang dilarang oleh undang-undang. Dan saya selaku hakim tidak boleh menerima apapun juga dari siapapun juga. Terima kasih atas perhatiannya agar diperhatikan. Jangan sampai ketika saya live ada hal-hal seperti itu. Mohon dengan sangat untuk tidak dilakukan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.